Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibn Sina, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan sebuah materi Tentang model pembelajaran jiksau Yang saya pilih untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Model dan strategi pembelajaran PAI Oke, nanti yang akan kita bahas tentang model pembelajaran jiksau Ada pengertian, langkah-langkah, kelebihan dan kekurangan Terus yang terakhir, yaitu kesimpulan Yang pertama, pengertian pembelajaran jiksau Pembelajaran jiksau adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronsons Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa Terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain Siswa hanya mempelajari materi yang diberikan Tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya Pada model pembelajaran jiksau ini, keaktifan siswa atau student content rate Sangat dibutuhkan dengan dibentuknya kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang yang tertiri dari kelompok asal dan kelompok ahli Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran jiksau Yang pertama, persiapan pembelajaran Yaitu guru menjabarkan topik secara umum Yang kedua, guru membagi kelompok yang beranggotakan 3-5 orang sesuai materi yang dibutuhkan Yang ketiga, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda Yang keempat, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing Yang kelima, setelah memahami materi, kelompok ahli menjelaskan kepada kelompoknya Dan yang keenam, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi Kemudian, kelebihan dan kekurangan pembelajaran jiksau Tentang kelebihan pembelajaran jiksau Yang pertama, mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar Karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekan Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat Dan yang ketiga, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat Kekurangan pembelajaran jiksau Yang pertama, rekod siswa tentang nilai keperibadian Perhatian siswa harus sudah dimiliki oleh guru Dan biasanya butuh waktu yang sangat lama Untuk mengenali tipe-tipe siswa dalam kelas tersebut Yang kedua, butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang Sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik Dan yang keenam, aplikasi metode ini pada kelas yang lebih besar atau lebih dari 40 siswa sangatlah sulit Yang terakhir, kesimpulan model pembelajaran jiksau Model pembelajaran jiksau adalah tipe pembelajaran kooperatif Yang dikembangkan oleh Elliot Arunson dalam pembelajaran kooperatif model jiksau Siswa dibagi dalam beberapa kelompok belajar yang heterokon dan beranggota 3-5 orang Dengan menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli Kelompok asal adalah kelompok awal siswa terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli Yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang Sedangkan kelompok ahli, yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain Atau kelompok asal Yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu Untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya Mengenai model pembelajaran jiksau Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!